Putri Lukman akan melaporkan informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putri, apa saja isi dari kesaksian Amin Rais dalam persidangan hari ini? Iya, dalam kesaksian Amin Rais di sidang terdakwarat nasarupaya terkait dengan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, ada sejumlah hal yang disampaikan oleh Amin Rais, terutama adalah adanya pertemuan antara Amin Rais dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya yang masuk dalam tim pemenangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi terkait dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh Ratna Sarumpait ketika September dan Oktober 2018. Amin Rais juga mengaku mengenal seorang Ratna Sarumpait sejak tahun 1998 sebagai seorang aktivis dan juga LSM. Dia juga menceritakan kepada hakim, pengacara dan juga jaksa penuntut umum bagaimana kronologis ketika mereka mengetahui adanya penganiayaan yang dialami oleh Ratna Sarumpait ketika itu pula ia mengetahui bahwa adanya penganiayaan ini dari portal online dan juga Youtube dan menyampaikan hal tersebut kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan juga sudah mengetahui hingga tidak begitu lama mereka keduanya pun langsung menemui Ratna Sarumpait untuk menjenguk dan mengklarifikasi bagaimana sebenarnya keadaan dari Ratna Sarumpait pada malam harinya atau di 2 Oktober 2018 pun langsung digelar konferensi pers dari Badan Pemenangan Nasional yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam persidangan yang sudah dimulai sejak pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dari pihak jaksa penuntut umum juga menampilkan bagaimana konferensi pers yang pernah disampaikan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi pada 2 Oktober 2018 lalu terkait dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh Ratna Sarumpait pada saat itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga mengatakan atau menyampaikan agar pihak aparat kepolisian bisa menindak atau bergerak dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh Ratna Sarumpait meski hingga esok harinya atau di pagi harinya 3 Oktober 2018 Ratna Sarumpait sempat menyatakan bahwa hal tersebut adalah berita bohong sampai saat ini persidangan masih berlanjut dengan saksi berikutnya yang sudah dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum ada 3 saksi lain yang dihadirkan yakni dari pihak kepolisian Zakiya Ya Putri kemudian dalam sidang ini apakah diketahui sebenarnya sejauh mana Amin Rais terlibat dalam kasus penyebaran berita bohong Ratna? Iya sampai saat ini memang tadi dalam persidangan Amin Rais ini adir sebagai saksi fakta dalam kasus penyebaran berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpait dimana Amin Rais juga mengatakan bahwa adanya pertemuan antara dirinya Ketua Umum Partai Gerindra dan sejumlah pihak terkait dengan Badan Pemenangan Nasional ini untuk menyampaikan konferensi PER terkait dengan adanya penganiayaan yang dialami oleh Ratna Sarumpait dengan hal ini pun sempat juga sudah disampaikan bahwa Ratna Sarumpait menyampaikan permintaan maaf kepada Amin Rais hingga adanya kehebohan ini juga yang sempat ditanyakan oleh jaksa penuntut umum mengapa pihak dari Badan Pemenangan Nasional ini langsung menggelar konferensi PER apa urgensinya sampai tidak begitu lama ini konferensi PER langsung digelar Amin Rais mengatakan ini adalah bentuk kekhawatiran atau bentuk dari keperhatian dari pihak ketua umum yakni dari Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada anggotanya karena mengalami musibah sampai saat ini pun juga dari pihak Badan Pemenangan Nasional maupun juga Amin Rais mengaku sempat kaget dengan adanya penganiayaan yang dialami atau terjadi pada Ratna Sarumpait ia mengenal sosok Ratna Sarumpait adalah sosok yang istiqomah dan tidak sampai saat itu juga mengapa bisa terjadi karena ia menduga adanya kekuatan spiritual hingga seorang Ratna Sarumpait tidak berpikir logis dan menyebarkan berita bohong atau hoax usai dari penjalani periksaan atau berhadir sebagai saksi di pengadilan negeri Jakarta Selatan kami juga sempat menanyakan tanggapan dari Amin Rais sebagai saksi di sidang kali ini dan juga mengatakan ia mengapresiasi bagaimana jalanan sidang baik dari kuasa hukum maupun juga jaksa penuntut umum termasuk juga hakim karena diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi dan memberikan keterangan terkait dengan adanya kasus berita bohong atau hoax yang dialami oleh Ratna Sarumpait dari kejadian atau persidangan pada hari ini kami juga sempat melihat bagaimana keduanya berpelukan baik Amin Rais maupun juga Ratna Sarumpait dan Ratna Sarumpait kembali meminta maaf kepada Amin Rais dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Amin Rais usai menjalani persidangan di PN Jaksel saya merasa senang dan puas di kejaksaan negeri ini para jaksanya tapi juga para hakimnya kebutuhan juga para tim lawyernya Buratna Sarumpait itu telah melakukan proses hukum yang semestinya nah saya sebagai saksi itu memang menyampaikan apa yang saya lihat, yang saya rasakan, yang saya saksikan Zakiya kita masih akan menantikan ada si tiga orang lagi yang masih menjalani pemeriksaan pada sidang ketujuh hari ini ketiganya berasal dari kepolisian atau anggota Polri demikian Zakiya kembali ke studio baik Putri Lukman terima kasih atas informasi Anda terima kasih atas informasi Anda